Seleksi Jabatan Direksi Perumda Air Minum Tiritama yang memasuki Bapak Baru, tiga besar dari hasil ujian keahlian dan kepatutan sudah didapat. Nama-nama tersebut nantinya akan diwawancara langsung oleh Wali Kota Jambi. Manitia seleksi mengumumkan tiga besar dari hasil ujian keahlian dan kepatutan UKK calon Direksi Perumda Air Minum Tiritama yang Kota Jambi. Untuk kategori Direktur Utama terdapat nama Dwi Keriantara, Neti Sumarni, dan Sasli Rais. Kemudian selanjutnya kategori Direktur Administrasi dan Keuangan ada nama Misnaleni, Milasari Listia Dewi, dan Sahat Parulian. Khusus untuk kategori Direktur Teknik diumumkan empat orang, yakni nama Arianto, Eko Wantoyo, Elis Birasada, dan Mustah Zalkomidi. Hal ini dikarenakan ada dua peserta yang memiliki nilai yang sama. Ketua Manitia seleksi Direksi Perumda Air Minum Tiritama yang Budidaya saat dikonfirmasi mengatakan, nama-nama tersebut nantinya akan diwawancara langsung oleh Wali Kota Jambi. Jadwal wawancara menyesuaikan dengan waktu Wali Kota Jambi dan diupayakan untuk dilaksanakan secepatnya. Tapi nanti ada tahapan satu lagi, kita tidak bisa menentukan waktu ini karena kesempatan di bawah. Wali Kota Jambi dan dikarenakan. Walaupun banyak-banyak, bahasanya wawancara. Walaupun banyak-banyak. Walaupun banyak-banyak. Walaupun banyak-banyak. Sebelumnya Ketua Timujian Keahlian dan Kebatutan Profesor Samsuri Jaltan mengklaim, proses seleksi berjalan dengan baik, sehingga tiga besar calon direksi ini merupakan orang-orang yang terpilih dan profesional. Ya kami-kami tim teknis hadir semua nih. Gak ada yang gak hadir. Jadi insya Allah dalam waktu sesingkatnya, proses ini akan berjalan dengan baik. Dan kita akan berusaha betul bersama orang yang terpilih ini. Bagaimana orang-orang yang profesional. Dan dado neko-neko. Terima kasih.